Halo, balik lagi semuanya, kali ini kita bakal fun match, jadi kita main One Piece di World Figure Voyage Jadi disini gue pake tim gue ya, disini tim gue tuh pakenya The Flamingo, terus gue pake juga si Akainu, terus juga pake Big Mom, pake Oyaji, dan juga pake White Bird Disini gue kalah CP sama banyak player, kalo sama top 1 gue bisa menang kadang-kadang, top 2 juga bisa menang kadang-kadang Mereka lebih sering menang ya, daripada gue menang maksudnya, mereka lebih sering sekarang Ini karena jauh banget ya, 1,7 juta, 1,68 juta, terus untuk Belpegor gue udah pasti menang, Galaxy gue udah pasti menang Lawan AB 50-50, lawan Cody 50-50, BB Power juga 50-50 Nah disini gue mau buktiin ke kalian, bahwa CP itu bukan menjadi sok tolak ukur, terutama untuk newbie ya Kalian, apa ya, Doflamingo ini wajib B12 guys, Doflamingo wajib B12 Wajib banget Kenapa bang wajib? Karena Doflamingo ini bakal ngiket ya, apalagi kalau B12 dia tebal, gak gampang mati Jadi, untuk kelemahan GAP, GAP itu maupun B12 ya, sekali surugi atau B11 atau B12, sekali surugi itu belum tentu mati guys Belum tentu mati, kalau kalian semua minimal B10, minimal B10 Kalau HP kalian itu udah 2.800.000 atau mungkin 3.000.000, gak mungkin sekali ulti gap langsung mati Maka, yang nambah raise tuh, kalau misalnya bunuh nambah raise S20 atau S60 itu, itu gak akan ketrigger kalau gak ada yang mati satupun Makanya saran gue, kalian ratain dulu aja B10, biar kalian bisa mainin Nah disini gue bakal pakai Doflamingo untuk bantai player-player yang CP-nya di atas gue Kita bakal coba disini ya Disini kita bakal coba dari CP yang paling atas dulu, ngurut aja ya, lang Belpegor dulu Disini Belpegor 1,54 juta, pakai Mihawk B12 dan juga ada buah Hankook, ada Big Mom B11 ya Frankie B10 dan juga ada si Buggy, yang gak core cuman Frankie Disini gue bakal buktiin bahwa CP itu bukan menjadi tolok ukuran, apalagi cepet-cepet kayak B12 Wah itu bukan tolok ukuran banget guys, cepet-cepet B12, kita gas dulu ya Biar kalian bisa melihat guys Oke Speednya gue matiin, diikat Tadi baginya, ditonjok-tonjok sama Akainu, lihat ya Akainu diserang sama Baggy, diserang sama Big Mom, darahnya tidak berkurang sedikit pun Tuh baru berkurang cuman sedikit ya, gak nyampe 1.4 Boom, surugi, terus ditembak Magma, langsung pada mati guys Ya, padahal CP dia 1,54 juta Kita ulangin lagi ya, kita ulangin lagi Let's go Dan si Tunya gak sempet ulti, si siapa namanya Mihawknya Pun, walaupun dia ulti, gue tetap gak mati, lihat ya Mihawknya diikat sama Doflamingo guys Mihawk diikat Doflamingo, jadi Rage-nya gak cepet kekumpul ya Rage-nya gak cepet kekumpul, otomatis dia bersiap untuk mati sebentar lagi Oke, bisa grip Ulti Ayo, iket Mati Mihawk yang gak sempet ulti, kena iket pula sama Doflamingo Penting ya, Doflamingo B10 aja bisa ngatasin player yang B11, B12 ya Jadi, ya line up itu lebih penting daripada CP ya, terbukti guys Kita gas-kan lagi lawan Belpegor Belpegor ini 1,4, ya udah tadi Belpegor ya Kita lawan Galaxy guys, nah Galaxy ini pake Perona nih, B12 B11 Magelan sama B11 Kuma dan juga B9 Big Mom CP-nya gede, 1,4 juta Cuman kita bakal coba dulu ya, disini juga dia agak aneh sih Core dia itu cuman 1, 2, cuman pake 2 core, Kuma sama Big Mom Kita lawan Oke Mati Big Momnya langsung Liatnya Aka Inu ya, Big Mom darahnya udah mau abis Aka Inu diserang bertubi-tubi, darahnya gak abis-abis Makanya Agak susah sih Big Mom itu bagusnya bisa hidup lagi Tapi kalau tebel, jelas Aka Inu lebih tebel dari Big Mom ya Padahal Big Momnya B10 guys Karena ada pasif tadi ya, gak mungkin lebih dari 9% HP kalau di damage Musuh Rata ya, hidup semua Easy banget Terus kita bakal coba lawan Cody deh Nah Cody ini juga punya Mihawk B11 Gap B11 Ada juga Whiteboard dan juga ada Big Mom Kita gas kan Let's go Dia sebenernya dibanding gapnya Itu lebih serem Mihawknya ya Mihawknya lebih sakit guys Mihawknya dia itu lebih sakit Liat ya Di hajar sampai bebok belur Aka Inu gue Tapi gue masih bisa bertahan guys Surugi nice Ikat Mihawknya gak bisa uti Whiteboard Tonjok Bunuh Mihawknya Boom Mati guys Wah Mihawknya hidup lagi guys Getsuga Tetsuo Mati lagi Mihawknya Ya Easy peasy ya Kalah ya Kalah CP bukan menjadi ukuran ya Dikat sama Doflamingo itu bisa membalikan keadaan Lanjut Kita bakal coba lawan BP Pau Nah disini juga dia pake Mihawk ya Ini harusnya bukan buah hangkuk sih Harusnya dia pasang si Ini guys Pasang si Marko ya Tapi kita coba deh Dia kok Marko nya udah ulti Gue susah untuk menang Padahal Marko nya cuma B5 guys Cuma B5 gue tetep susah menang Kalo Marko nya ulti duluan Marko tuh bener-bener Apa ya Imba sih Gue akuin imba ya Cuma B5 aja gue susah ngekill guys Tonjok Jatuh Aduh kawat Aduh Itu dia guys ya Itu dia Gue belum tentu menang Lawan Lawan BP Pau Seret Kita ulangi ya Kita ulangi Ini kalah jelas Kita bakal ulangi Lawan BP Pau guys Dia ulti duluan ya guys Masalahnya ya Set Oke Nah Akainu gue aman Uh gila Langsung setengah darah loh Itu serangan dari siapa itu Bisa setengah darah Serangan Akainu Bom 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 Oke Mixagrip Gagal Ulti dari gap nya dia gagal guys Getsuga Tetsuo Ini bahaya Tonjok dulu Sama Whitebird Surugi Surugi lagi Dan menang guys Gila ya Komo Akainu Whitebird Sama gap Akhirnya menang guys Lanjut Kita lawan lagi yang lain Cody sudah BP Pau sudah Lawan AB nih Lawan AB Kita gas kan Kita lawan-lawanin Sampai menang ya Lebih susah sih Lawan AB Daripada lawan Cody Sama yang lainnya ya Uh mati Aduh Itu dia tuh Kalau Siapa namanya Kalau Ini gue mati duluan Itu repot Ikat Set Nice Surugi Sisa dikit Sisa dikit Sisa dikit Sisa dikit Aduh Aduh Mati guys Kena reflect ya Dia juga pasang reflect Di Big map ya guys Tadi gap gue ulti Malah gap gue yang mati HP nya malah berkurang ya Kena reflect guys Ulti Ulti Ayo Ayo Surugi Malah mati kan Gap gue Kampret Gap gue yang uti Gap gue yang mati Dia pasang itu sih Bener-bener pasang reflect ya Padahal sudah diikat Sama si Ini guys Sudah diikat Sama si Doflamingo guys Gak bisa Reflect nya Ya Kampret Kampret Dia pasang reflect di Big Mom ini Pasti ya Reflect nih Oke Heal Equipnya Oh ini dia Dia pake reflect ya Talent 7% HP Reflect kan Full Equip Cloth guys Oh Cloth sama Rainfall ya Kok gue mati ya Pasti ada reflect guys Disini Tidak mungkin Tidak ada reflect ya Oh ini bener Digap guys Reflect nya 8% Iya Digap reflect nya Terus dia pake Cloth ya Ratata pake Cloth guys Biar reflect guys Oke Ini Ini juga Cloth ya Pake Cloth juga Dia full Pake Cloth guys Ini Rainfall Ini Enggak ya Ini pake Black juga Wah gila sih Susah nih Lawan si AB ya Kita coba lagi 3 player Pake reflect ya Makanya di ulti Sama gap gue Malah gap gue Yang mati ya Aduh 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 Digeprek Surugi Balas Oke Iket 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 Aduh Kenapa Gak iket Susah guys Lawan AB guys Susah Bener ya Coba kita tuker guys Coba kita tuker ya Again Kita tuker Whitebird disini Kita gas Bisa bertahan lama gak Whitebird Set Wah sama aja guys Sama aja ya Kena stun lagi Tonjok Aduh Keburu mati Belum ulti Surugi Nice Surugi lagi Nice Ayo iket Iket Dovi Dovi iket Nice Menang guys ya Menang Naruh Whitebird Di depan Ternyata Oke Tembak Oke Nice 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 Kita langsung Lawan Minato Kita coba lawan Minato Whitebird depan Apakah bisa menang guys Karena Whitebird ini Hitungannya Support tank Semi tank Tapi tetap aja Dia tank Guys Dulunya Walaupun support tank Dia tank sih Jatohnya ya Dudu Dudu Iket Tembak ke lava Mati Iket Iket dong Iket Iket Aduh Belum sempet iket guys Keburu mati Oh belum mati Belum mati Belum mati Aduh Keburu mati guys Belum sempet ngikat Kita coba tukar dulu Pakai kainu disini Set Terlalu jauh ya CP nya terlalu jauh Dengan Mereka nih Dengan si siapa Namanya Si Minato ya Sama Minato Sama judul Usa sakit banget Bos Kabum Ini si gap nya Bukan kaleng-kaleng ya Gap B12 guys CP nya 400 ribu Pantes Full black set Full life steal Sama crit damage up Yang legend Ini juga Killing dapat 160 rage Kita coba lawan Hijau daun guys Kita coba lawan hijau daun Malah lebih gampang lawan hijau daun Ya line up gue kayaknya Kita coba lihat Oke Ngeden Tonjok Whiteboard The boom Nice Aduh dulu surugi Gawat Aduh gawat Aduh Belum sepet Belum sepet surugi Iya keburu mati Kayaknya lebih gampang lawan ini deh Lebih gampang lawan yang 1,7 juta ya Kita coba dulu Gue yakin bisa menang sih Let's go 4 kali speed aja Biar cepet Set 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 Oke Ulti Dadadadadar Oke Nice Surugi Ikat Nice Aduh Dar Si Sabikma Menang guys Menang ini Menang kan 1,7 juta dibantai guys ya Yang 1,6 juta malah gue gak bisa menang Lawan minato Tapi lawan Lawan hijau daun malah menang Oke lah Kurang lebih kayak gitu Jadi Coba kalau cepenya sama Gue udah pasti menang sih Secara line up Gue menang ya Walaupun cepenya gue rendah Tapi secara line up Gue menang Secara kombo gue menang Jadi kombo itu penting guys Cepenya itu Belakangan yang penting Kombo nya Jangan lupa di like Subscribe Jangan lupa di komen Sampai jumpa di video Bye bye